Oke kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang tujuan pendidikan Dimana tujuan pendidikan ini ada 5 Yang pertama adalah tujuan umum Yang kedua tujuan tidak sempurna Yang ketiga tujuan sementara Yang keempat tujuan perantara Dan yang kelima adalah tujuan insidensial atau insidentil Tujuan umum adalah tujuan sempurna Tujuan akhir dari sebuah sistem pendidikan Artinya dia sudah bulat tujuannya Dimana tujuan ini merupakan kolaborasi Antara orang tua, pendidik, dan masyarakat Yang ditetapkan oleh para ahli Tentunya disini ahli pendidikan ya Dan selalu dihubungkan dengan penyataan-penyataan yang terdapat Pada anak didik atau peserta didik Nah kondisi ini dihubungkan dengan syarat-syarat Atau fasilitas pendukung yang biasa disebut dengan alat-alat pendidikan Itu tujuan umum Yang berikutnya adalah tujuan tidak sempurna Dari namanya aja sudah tidak sempurna Artinya dia tidak lengkap Tujuan-tujuan ini mengenai segi-segi kepribadian manusia tertentu Yang hendak dicapai dengan pendidikan itu Yaitu segi-segi yang berhubungan dengan nilai kehidupan Nilai keindahan, nilai kesusilaan, nilai keagamaan, nilai kemasyarakatan, dan nilai seksual Tujuan tidak sempurna ini seringkali terkait dengan tujuan-tujuan yang sifatnya seni Kemudian ada perilaku, sopan santun, tutur kata, tutur bahasa Apalagi kita mengenal banyak ragam bahasa daerah Ragam bahasa, bahasa yang dimana kalau kita teliti Di sana ada step-step Atau ada kelas-kelasnya Kapan ini disebutkan, kepada siapa ini disebutkan Dalam bahasa Jawa misalnya Ada Kromo, Kromo Inggil Kemudian ada bahasa yang ngoko, ada bahasa dan lain sebagainya Bahasa-bahasa pergaulan, bahasa kepada orang tua Bahasa kepada pejabat, bahasa kepada raja Nah itu salah satu tujuan-tujuan yang tidak sempurna Yang berikutnya adalah tujuan sementara Tujuan sementara ini merupakan tempat-tempat penghentian sementara Pada jalan yang menuju tujuan umum Seperti anak-anak dilatih untuk belajar kebersihan Kemudian belajar berbicara Belajar berbelanja Atau belajar bermain bersama-sama dengan teman-temannya Contoh Tujuan dalam berbicara Pada dasarnya kan dia terkait dengan sopan santun Nah lagi-lagi tadi ya Terkait dengan tidak sempurna Kemudian terkait dengan tujuan sementara Goalsnya adalah tujuan-tujuan umum Supaya dia berbicara dengan sopan santun Maka diajar-diajar dengan berbicara Atau Belajar tentang Kebersihan Kebersihan pada dasarnya Tujuan akhirnya kan Membuat anak Hidup sehat Seperti yang sekarang kita alami Bahwa kita harus mencuci tangan Setiap kali dari mana-mana Kemudian mencuci kaki Nah pada dasarnya Supaya bersih itu Berujung kepada sehat Kepada tujuan agar Kita atau anak Sehat Nah itu tujuan-tujuan sementara Yang berikutnya adalah tujuan perantara Yang berikutnya adalah tujuan perantara Tujuan perantara adalah Tujuan yang merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan lain Jadi seperti batu loncatan Jadi untuk mencapai tujuan tertentu Dia harus ada tujuan perantara Kalau tadi tujuan sementara itu Dia ada goalsnya Kalau tujuan perantara Dia biasanya langsung Ke arah berikutnya Langsung Disusul dengan tujuan berikutnya Seperti halnya kita belajar berbahasa asing Berbahasa asing itu kan pada tujuannya Akhirnya kita dapat memahami orang berbicara bahasa asing Kemudian dapat membaca buku teks berbahasa asing Atau kita dapat berkomunikasi Kepada orang asing Ini merupakan tujuan perantara Yang terakhir adalah tujuan insidensial Atau insidentil Tujuan insidensil Adalah suatu tujuan pendidikan Yang akan dicapai dengan menggunakan peristiwa-peristiwa Artinya analogi-analogi Yang bersifat insidensial Misalnya hari proklamasi kemerdekaan Itu kan sebenarnya tujuannya untuk Meningkatkan rasa cinta kepada tanah air Yang berikutnya maulid nabi Itu mengingat kembali perjalanan atau sejarah nabi Atau yang kita baru saja Rayakan hari pendidikan nasional Dimana kelahiran Kita memperingati kelahiran Ki Hajar Dewan Toro Siapa Ki Hajar Dewan Toro itu? Nanti kita akan bahas di materi-materi berikutnya Dari kelima tujuan-tujuan pendidikan ini Maka semua akan menuju pada satu titik Yaitu tujuan umum ya Tujuan yang pertama Lalu bagaimana jenjang tujuan pendidikan? Jenjang tujuan pendidikan itu diawali selalu dengan tujuan nasional Tujuan pendidikan nasional Dari mana kita tahu tujuan pendidikan nasional? Ya bisa Anda buka di Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian buka Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Anda baca di situ Ada yang namanya tujuan pendidikan nasional Tugas Anda untuk membukanya dan kemudian mempelajarinya Kita lanjut ke berikutnya Setelah tujuan nasional pasti ada tujuan institusional Tujuan lembaga Lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta Tujuan pendidikan lembaga Merupakan rumusan secara umum Tentang apa yang hendaknya dicapai oleh suatu lembaga Pada dasarnya tujuan lembaga ini merupakan subsistem pendidikan nasional Masing-masing lembaga perlu memiliki tujuan pendidikannya yang tidak lepas Dari tujuan pendidikan nasional Seperti misalnya SMK Nah dia akan menjadi subsistem di tujuan pendidikan nasional yang sifatnya vokasional SMA SMA menjadi subsistem di tujuan pendidikan nasional yang sifatnya umum atau akademis Yang berikutnya adalah tujuan kurikuler Lembaga pendidikan berusaha memenuhi kewajibannya Untuk mewujudkan tujuan pendidikan lembaga yang terpikul di pundaknya Untuk itu lembaga pendidikan yang bersangkutan melalui program-program pendidikan yang disajikannya Melakukan usaha pendidikan yang mencakup isi pendidikan sesuai tujuan program yang dimaksud Isi pendidikan itu biasanya terwujud dalam bidang-bidang pelajaran atau bidang studi atau mata pelajaran Nah mata pelajaran-mata pelajaran ini mempunyai tujuan Itulah yang disebut dengan tujuan kurikuler Yang terakhir adalah tujuan pengajaran atau tujuan instruksional Untuk mencapai tujuan kurikuler perlu diselenggarakannya serangkaian kegiatan pengajaran yang teratur Adanya program Program pembelajaran Didasarkan kepada kurikulum Serangkaian pembelajaran ini mengandung tujuan-tujuan tertentu Yaitu tuntutan agar siswa setelah mengikuti pembelajaran ini Menguasai pengetahuan sikap atau keterampilan tertentu Sesuai dengan proses pembelajaran yang sudah Atau program pembelajaran yang sudah direncanakan Atau lebih lanjut biasa Kalau zaman tahun 80-90an itu ada tujuan pembelajaran umum Tujuan pembelajaran khusus Atau tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus Kalau di era tahun 2000 kesini itu biasa disebut dengan tujuan pembelajaran Dan indikator Selanjutnya adalah alat pendidikan Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat Dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan tertentu Faktor-faktor pendidikan lain seperti pendidik, peserta didik, kemudian lingkungan, dan juga tujuan pendidikan Itu dapat digunakan sebagai alat pendidikan Macam-macam alat pendidikan jika ditinjau dari wujudnya Dapat berupa software dan hardware Software itu seperti perbuatan peserta didik Seperti nasehat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan juga hukuman Hardware bisa berupa benda-benda Seperti meja, kursi, papan tulis, penghapus, dan lain-lain Ada pun tindakan pendidikan yang merupakan alat pendidikan Dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang Yaitu pengaruh terhadap tingkah laku anak didik Yang satu ya Yang kedua akibat tindakan terhadap perasaan Dan yang ketiga sifatnya melindungi Yang pertama pengaruh terhadap tingkah laku anak didik Ini bisa tindakan positif Seperti mendorong, memotivasi, memberikan teladan, memberikan perintah, pujian, dan juga hadiah Yang berikutnya bersifat pengekangan Jadi mendorong anak didik untuk menjauhi Seperti larangan, teguran, ancaman, bahkan hukuman Akibat tindakan terhadap perasaan anak didik Itu dapat menyenangkan anak didik Seperti pujian dan hadiah Atau juga bisa dapat yang tidak menyenangkan Seperti teguran maupun hukuman Yang berikutnya bersifat melindungi anak didik Ini juga berupa perintah, teladan, dan larangan Yang kedua sifatnya memperbaiki Seperti teguran, ancaman, dan hukuman Sebuah alat pendidikan dapat digunakan Jika alat tersebut cocok buat siswanya Kemudian pendidik memahami peranan alat tersebut Dan pendidik juga mampu dalam menggunakannya Yang ketiga anak didik mampu menerima penggunaan alat didik itu Sesuai dengan keadaan dirinya Yang keempat alat didik itu dapat mengawal hasil yang diharapkan Dan tidak menimbulkan akibat sampingan yang merugikan peserta didik Artinya alat didik itu digunakan memang pada tempatnya Tidak semata-mata seorang pendidik mempunyai alat didik Maka dia dapat menggunakan serampangan Dilihat juga kecocokannya seperti apa Kemudian pendidik mampu nggak menggunakan itu Memahami nggak peranan alat tersebut Seperti hukuman Hukuman bukan karena kita benci Bukan karena kita nggak suka Tapi mengharapkan si anak mendapat suatu hal yang lebih baik Seperti dikeluarkan dalam grup Atau seperti dikeluarkan dari kelas Itu bukan karena benci Tapi karena berharap bahwa si anak dapat memperbaikinya Di kemudian hari Selanjutnya Sesuai dengan keadaan Sesuai keadaan ini maksudnya digunakan Si pendidik Dia harus memahami situasi dan kondisi Kapan digunakan alat-alat Seperti pujian Ketika anak mendapatkan hasil yang baik Yang memuaskan Bukan Bukan suatu hal yang berlebihan Jika pendidik memberikan pujian atau hadiah Kepada peserta didiknya Nah Sehingga Anak Di kemudian hari Berlomba-lomba Untuk Meraih apa Yang Pernah Diraih oleh kawan-kawannya Selanjutnya adalah lingkungan pendidikan Manusia dewasa Maupun orang yang belum dewasa Atau anak-anak Pada dasarnya hidup Bersama-sama Dalam suatu kesatuan lingkungan tertentu Di dalam suatu lingkungan sekitar Yang mencakup tempat Kebudayaan dan kelompok Hidup bersama Berdasarkan penggolongannya Lingkungan pendidikan Itu terdiri dari Lingkungan masyarakat Lingkungan keluarga Dan lingkungan pendidikan Menurut Kiajar Dewan Toro Lingkungan-lingkungan itu Digolongkan menjadi tripusat pendidikan Namun Perbedaannya Kiajar Dewan Toro Menggolongkan menjadi Keluarga sekolah Dan organisasi pemuda Organisasi pemuda ini Sebenarnya masyarakat ya Seperti yang sudah saya jelaskan Di pertemuan-pertemuan sebelumnya Bahwa keluarga itu adalah Awal dari seorang peserta didik Mengenyam pendidikan Kalau di dalam agama Madrasatul Ula Jadi sekolah yang pertama kali Dinyam oleh Seorang anak Atau seorang manusia Adalah keluarganya sendiri Dimana Dia terdiri dari Ayah, ibu, dan anak Nah, walaupun Walaupun Nantinya Ada kekurangan Kakaknya misalnya Pergi Adeknya pergi Ibunya pergi Atau bapaknya pergi Atau meninggal Namun Posisi Dari keluarga Ini Tidak terlalu Tidak terlalu banyak berkurang Perannya Karena memang Dia sehari-hari akan Selalu bersama dengan Keluarga Dari Keluarga ini Lalu Naik ke lingkungan Lingkungan sekolah Lingkungan sekolah Dia belajar Bermasyarakat Belajar Mengenal aturan Disiplin Dan lain sebagainya Yang nantinya Itu akan berguna Di Masyarakat Masyarakat Memang jauh lebih Bebas Namun demikian Dia terikat Dengan aturan-aturan Yang notabene Nanti akan Kaitannya dengan hukum Ada undang-undang Ada peraturan pemerintah Peraturan daerah Dan lain sebagainya Yang Dia harus taati Nah Anak Dididik Untuk Memahami peraturan Menjalankan peraturan Dan apabila Dia dilanggar Maka dia akan mendapat Hukuman atau Sangsi Berikutnya juga Selain itu Anak juga dididik Untuk Mencapai sebuah prestasi Dan Menggali potensi-potensi dirinya Pada dasarnya Dari keluarga Ini sudah Dimulai Mana yang boleh Mana yang tidak Bagaimana ketika dia Mendapat prestasi Lalu mendapat Pujian Gimana dia Mengalami kegagalan Lalu Mendapatkan kasih sayang Mendapatkan dorongan Mendapatkan motivasi Yang kemudian Ini juga akan Ada di sekolah Dan di masyarakat Yang paling penting Kita akan bahas Di sini adalah Bagaimana penggolongan Di sekolah Sekolah Atau Lingkungan pendidikan Pada dasarnya itu Terdiri dari Sekolah Formal Informal Dan non formal Nah Yang non formal Itu Biasa disebut Dengan pendidikan Luar sekolah Kalau yang formal Itu biasa disebut Dengan sekolah formal Atau SD SMP SMA Perguruan tinggi ya Nah yang informal Ini tidak Disebut Sebagai sekolah Tapi Termasuk dalam Lingkungan Pendidikan Ciri khas Pendidikan informal Itu tidak diselenggarakan Secara khusus Kemudian Pendidikannya memang Tidak didasarkan pada Maksud tujuan Menyelenggarakan Sebuah pendidikan Tidak diprogram juga Kemudian tidak ada Waktu belajar khusus Metodenya tidak formal Tidak ada evaluasi Sistematis Dan tidak diselenggarakan Oleh Pemerintah Artinya Sebenarnya Sederhananya begini Bagi Siswa Atau anak didik Yang tidak Ingin ada ujian Tidak ingin ada Evaluasi Maka Sekolah Pendidikan informal Ini cocok Sepertinya ya Karena setiap sekolah formal Mempunyai ciri khas Dia ada evaluasi Kenapa? Karena dia mempunyai program Diselenggarakan secara khusus Terbagi Juga hirarkis ya Kalau formal Kemudian Usia siswanya Di suatu jenjang relatif Homogen Misalnya SD SD Antara 6,5 tahun 7 tahun Sampai dengan 12-13 tahun Kemudian Waktu pendidikannya Juga relatif lama Sesuai dengan program pendidikan Yang harus diselesaikan Tiap jenjang Itu ada ujian Tiap jenjang Itu ada evaluasi Kemudian Isi pendidikannya Materinya Lebih Banyak bersifat Akademis Dan Umum Walaupun Sekarang sudah berkembang Menjadi Vokasi Mutu pendidikan Sangat ditekankan Sebagai jawaban Kebutuhan Di masa yang akan Datang Artinya Pendidikan hari ini Itu Baru akan Benar-benar terlihat Paling cepat 5 tahun Paling cepat 5 tahun Jadi Apa yang terjadi hari ini Lihatlah 5 tahun Sampai 10 tahun Ke belakang Idealnya Memang Pendidikan itu Baru terlihat 10-15 tahun Artinya Paling cepat 5 tahun Paling lambat Dia 15 tahun Dia akan terlihat Mari kita lihat Apa yang terjadi Di 5-10 tahun Yang lalu Itulah jawaban Kenapa hari ini Pendidikan seperti ini Yang terakhir adalah Pendidikan non-formal Pendidikan non-formal ini Hampir mirip Jadi Kawin Antara Formal Dengan informal Diselenggarakannya Memang sengaja Di luar sekolah Serta umumnya Mereka yang sudah Tidak bersekolah Atau Dia bersekolah Tapi ingin Mendapatkan Keahlian-keahlian Khusus lainnya Tidak ada jenjang Tapi programnya Memang dibuat Program dalam jangka pendek Tidak ada jenjang Kelas 1, kelas 2, kelas 3 Tidak ada Adanya Dia hanya Lulus atau tidak lulus Kemudian mendapat Sertifikasi kompetensi Dari tempat lembaganya Atau Ijazah Jika dia kejar paket Ya Ada waktu belajar Metodenya juga formal Serta Evaluasi yang Sistematis Merujuk pada Kurikulum juga Kurikulum tertentu Isi pendidikannya Bersifat praktis Dan khusus Sangat Vokasional Maka Sebenarnya Jika kita Yang ada di pendidikan Vokasional Harusnya juga Mengembangkan pendidikan Pendidikan Yang sifatnya Non formal ini Contoh Kursus Balai latihan kerja Balai pelatihan Di klat ya Nah Ini penting Bagi kita Di ranah vokasi Untuk memperdalam pendidikan Di non formal Karena apa? Karena keterampilan kerja Sangat ditekankan Sebagai jawaban Terhadap kebutuhan Hidup Saat ini Yang mutahir saat ini Oleh karena itu Penting bagi kita Sebagai calon guru Untuk mengetahui Kita adanya posisinya Di mana Apakah kita di sekolah formal Informal Atau non formal Pendidikan-pendidikan ini Merupakan Sarana yang diberikan oleh Negara Bagi kita Untuk mengembangkan potensi Dan Kreativitas kita Yang selanjutnya Sasaran pendidikan non formal itu Siapa saja sih? Yang pertama adalah Semua anggota masyarakat Yang tidak mendapatkan Kesempatan untuk mengikuti Pendidikan formal di sekolah Atau dia drop out Atau dia Mempunyai keterbatasan-keterbatasan Seperti Jaraknya yang jauh Kemudian Secara ekonomi ya Yang kedua adalah Semua anggota masyarakat Yang karena Satu dan lain hal Tidak dapat menyelesaikan Studi Di sekolah formal Yang ketiga adalah Anggota masyarakat Yang walaupun telah Menyelesaikan pendidikan Secara formal Tapi dia Menganggap ini penting Untuk meningkatkan Kompetensi dia Anda lihat Sekarang program yang Sedang digagas Yaitu Apa? Kartu pra Kartu prakerja Kartu prakerja Itu kan pada dasarnya Sekolah Non formal Yang diusahakan Agar Pengangguran-pengangguran Yang ada saat ini Mendapatkan Pekerjaan Lalu pertanyaannya Sejauh mana Insan-insan pendidik Dilibatkan pada Program ini Karena yang paling tahu Tentang Mendidik Melatih Mengajar Itu kan orang pendidikan Sehingga Alangkah menjadi Suatu hal yang tepat Sasaran Jika Program ini Memang berada Di bawah Bidang Vokasional Perkara Keterampilannya Butuh apa saja Itu nanti Kementerian lain Yang memberikan input Atau Masukan Demikianlah Materi tentang Faktor-faktor Dalam pendidikan Yang terdiri Dari apa tadi? Masih ingat? Pendidik Peserta didik Tujuan pendidikan Lingkungan pendidikan Dan alat pendidikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih